Dan dua korban! Bertempat di taman kota, kota Tasik Malaya, ribuan supporter sepak bola Tasik Malaya menggelar doa bersama dan tabur bunga untuk ratusan korban kancuruhan. Tak hanya itu, ratusan lilin dinyalakan oleh supporter Tasik Malaya sebagai simbol berkabung atas tragedi meninggalnya ratusan supporter arema. Bobotoh juga memajang nama-nama supporter yang menjadi korban dalam sepak bola Indonesia. Salah seorang supporter mengatakan, dirinya sengaja datang untuk bergabung bersama supporter lainnya untuk memberi doa kepada korban yang telah meninggal dunia. Dalam rangka, ya Allah mengebelik di dunia. Alian sih Bobotoh ya? Ya, sedihan sebenarnya bisa keluar ke Tasik ke kota ini dengan bisa nyanyi-nyanyi arema pun, tapi karena adanya peristiwa ini gitu. Kalau itu asli dari mana? Asli dari sini. Koordinator aksi sekaligus sesepuh Bobotoh, DDPR si pengatakan. Kali ini supporter Tasik Malaya Kompak turun tangan melakukan doa bersama untuk kebaikan para korban meninggal. Dirinya meminta agar kasus tersebut diusut secara tuntas. kegiatan ini mungkin doa bersama, terus tabur bunga, penyaan lilin, simbolis untuk penerangan beliau-beliau, para suhada sepak bola yang ngubur di kanjuruhan mungkin, terus orasi-orasi, penyampaian pendapat, penyampaian hati yang paling dalam, mungkin berhasil utama, dan terakhir lompat. Para supporter ini berharap, kejadian serupa tidak lagi terjadi di dunia persepak bolaan, khususnya di Indonesia. BD Ibin, Kompas TV, Tasik Malaya, Jawa Barat.